Pemirsa 33 Nama telah datang ke Istana Negara memenuhi panggilan Presiden Jokowi Dodo. Pemanggilan mereka merupakan agenda Presiden Jokowi dalam rangka mencari calon menteri untuk Kabinet Jilid 2, yakni Kabinet Jokowi Maruk. Lantas siapa saja yang memenuhi panggilan Presiden dari hari Senin kemarin hingga hari Selasa 22 Oktober 2019 malam ini. Berikut daftar 30 Nama Calon Menteri yang sudah dipanggil Presiden Jokowi Dodo ke Istana Kepersidenan. Namun sebelumnya, silakan klik, like, dan subscribe untuk melanjutkan video ini. 1. Mahfud MD Mahfud MD adalah orang pertama yang hadir di Istana Presiden pada hari Senin 21 Oktober 2019 kemarin. Mantan Ketua Mahkamah Koonstitusi itu mengaku ditunjuk sebagai menteri, namun belum mengetahui bidang kementerian apa yang akan dijalankannya. Nadiem Makarim CEO Gojek, Nadiem Makarim mengakui telah menerima pinangan Jokowi sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid 2, namun Nadiem belum menyebutkan akan ditempatkan di kementerian mana nantinya dirinya bertugas. Sejumlah isu yang peredah mengatakan Nadiem akan menduduki Kementerian Ekonomi Digital hingga Kementerian Pendidikan. 3. Wisnu Tama Pengusaha muda Wisnu Tama adalah orang ketiga yang datang ke Istana Kepersidenan. Setelah bertemu Jokowi, Wisnu Tama mengaku diberikan tugas Jokowi untuk menduduk di satu pos kementerian. Namun Wisnu Tama masih ingat memocorkan di kementerian mana dirinya nanti akan menjabat. 4. Erik Tohir Usai bertemu dengan Jokowi, Erik Tohir mengakui telah ditawari oleh Jokowi untuk masuk Kabinet Kerja Jilid 2, namun Erik Tohir masih ingat mengungkapkan pos menterian mana yang ia dapatkan. 5. Tito Karnavian Kapolri Jenderal Tito Karnavian datang ke Istana Bersama Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal dan sejumlah pejabat kepolisian lainnya. Berbeda dengan tokoh lain yang datang dengan memakai kebenja putih, Tito mengenakan pakaian dinas Polri. Dipanggil Presiden tapi saya kira ini mengenai situasi Kamti Masya, kata Tito kepada wartawan sebelum pertemuan dengan Jokowi. 6. Ailangga Hartarto Ailangga Hartarto menjadi Menteri Pertahanan sekaligus politisi dan ketua umum pertama yang dipanggil Jokowi ke Istana pada hari Senin kemarin. Ailangga yang juga eks-menterian perindustrian di Kabinet Kerja Jokowi, Yusuf Kallas, belum mengungkapkan posisinya di Kabinet Kerja Jilid 2 nanti. Insya Allah masuk kabinet lagi nanti diumumkan Rabu besok, kata Ailangga. Ailangga diduga akan menuruki pos Menteri Koordinator Perekonomian berdasarkan penelurusuran kuningan religi di website. 7. Pratikno Mantan Menteri Sekretaris Negara Ero Jokowi JK, Pratikno juga turut hadir ke Istana pada hari Senin kemarin. Pratikno hadir bersama dengan Komisaris Utama Adikarya, Fajrul Rahman, dan mantara khusus Kepresidenan Niko Harjanto. 8. Fajrul Rahman Setelah bertemu Jokowi, Fajrul Rahman mengakui diberi tugas untuk membantu pembedahan Jokowi ma'ruf. Fajrul menyatakan bersedia menerima apapun yang diperintahkan kepada dia untuk membantu Presiden dan Nengara. Dikatakan oleh Fajrul dirinya dipelot sebagai juru bicara ke Presidenan. 9. Niko Harjanto Bersama dengan Pratikno dan Fajrul Rahman, Niko Harjanto menyambangi Istana dengan kemeja putih pada hari Senin kemarin. Namun Niko mengaku hanya mendampingi pertemuan tersebut. Kemarin dirinya hanya mendampingi makan siang saja, kata Niko mengklarifikasi kedatangannya ke Istana. 10. Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir ke Istana Negara pada hari Senin 21 Oktober 2019 kemarin, didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edi Prabowo. Dalam keterangannya, Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, tapi Prabowo menyebutkan ia membantu Kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan. 11. Edi Prabowo Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku juga akan mendapatkan tugas sebagai pembantu Presiden. Dari isu yang beredar, Edi Prabowo akan mengisi pos Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12. Sri Mulyani Sri Mulyani adalah mantan Menteri Perempuan Pertama yang datang ke Istana pada hari Selasa 22 Oktober hari ini. Ia juga orang yang pertama yang secara terbuka menyebut posisinya dalam Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf. Presiden meminta saya menyampaikan ke media, beliau menugaskan saya tetap menjadi Menteri Keuangan, kata Sri Mulyani. 13. Sahrul Yassin Limpo Sahrul Yassin Limpo menjadi orang kedua yang tiba ke Istana Presiden pada hari Selasa 22 Oktober hari ini. Setelah bertemu Jokowi, Sahrul Yassin Limpo mengaku untuk menjadi Menteri dalam Kabinet Kerja Jiridua. Politisi Partai Nasdem itu belum mengungkap ditawari pos Menteri apa. Namun Sahrul Yassin Limpo memberi sinyal akan mengurusi bidang pertanian, perkembunan, kehutanan, dan perikanan. 14. Agus Gumiwang Kartasasmita Agus Gumiwang Kartasasmita adalah orang ketiga yang menyambangi Istana Presiden pada hari Selasa ini. Tiba di Istana, Agus Gumiwang tidak memberikan komentar apapun dan hanya melampingkan tangan ke arah awak media. Namun setelah bertemu Jokowi, Agus Gumiwang mengatakan dirinya diajak berdiskusi tentang industri. 15. Juliari Batubara Juliari P. Batubara adalah politikus pertama dari PDIP yang hadir ke Istana Presiden bertemu Jokowi pada hari Selasa ini. Meskipun tidak secara gamelang menyebutkan apa posisinya, anggota DPR RI tersebut diminta mengentaskan kemiskinan dan penanggulangan bencana. 16. Siti Nurbaya Bakar Siti Nurbaya Bakar adalah politisi Nasdem ke-2 yang menyambangi Istana Kepersidenan pada hari Selasa hari ini. Siti Nurbaya Bakar melanjutkan jabatan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di periode ke-2 Jokowi bersama Ma'ruf Amin. Saya minta izin Bapak apa boleh saya sebutkan? Oke khusus bersiti boleh disebutkan, bidang kementerian yang akan dijabat, ucap Siti. 17. Suhar Somono Arfa Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan Suhar Somono Arfa juga ikut datang ke Istana Selasa ini. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Suhar Semakum berbicara tentang ekonomi secara umum, ketenaga kerjaan, industri, riset teknologi, inovasi, dan lainnya. Selain itu dirinya juga diminta untuk menyusun roadmap perencanaan ekonomi. Suhar Somono Arfa juga turut membahas pembentukan Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota dengan Presiden. 18. Basuki Hadi Mulyono Basuki Hadi Mulyono menyusun empat koleganya sebagai Menteri Pertahanan yang menyambangi Istana pada hari Selasa ini. Pada periode pertama Jokowi bersama Yusuf Kalaib, Basuki menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beliau hanya menyampaikan melanjutkan pembangunan infrastruktur ujar Basuki. 19. Fahrul Razi Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi yang juga datang ke Istana Kepersiden pada hari Selasa ini. Fahrul Razi merupakan satu Purnawirawan Jenderal TNI yang menginisiasi dukungan Purnawirawan kepada Jokowi Dado Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Fahrul Razi juga diminta Jokowi sebagai Menteri, namun belum mengetahui apa posisinya. 20. Ida Fauzia Ida Fauzia menjadi politikus pertama PKB yang datang ke Istana Kepersidenan Jakarta hari Selasa 22 Oktober ini. Walau sempat dengan membeberkan apa posisi yang diberikan, tapi mantan calon wakil gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Jokowi. Nomor tentang penciptaan tenaga kerja yang implementasi kartu kerja seputar itu, kata Ida. 21. Bahlil Lahadalia Beberapa kali disebut oleh Jokowi, Bahlil Lahadalia, akhirnya mendatangi Istana Kepersidenan pada hari Selasa ini. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI itu mengaku diajak berbicara tentang oleh Jokowi terkait masalah ekonomi. Bagaimana UMKM naik kelas menciptakan kawasan ekonomi baru bagaimana regulasi yang menghambat investasi, kata dia. 22. Zainuddin Amali Zainuddin Amali menjadi politikis Golkar ketiga yang mendatangi Istana Kepersidenan pada hari Selasa ini. Amali tiba dengan mengenakan kemeja putih pada pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat. Mantan Ketua Komisi 2 DPR RI ini hanya melambahkan tangan kepada awak media saat langsung masuk ke istana. 23. Abdul Halim Iskandar Politikus PKB Abdul Halim Iskandar juga tiba di Istana Kepersidenan pada hari Selasa ini. Sebagai mana para tokoh yang sudah dipanggil sebelumnya, Abdul Halim mengaku hadir memenuhi panggilan Presiden Jokowi. Kakak kandung dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar itu mengaku baru dihubungi tadi malam. 24. Yasona Lawli Yasona Lawli juga ikut hadir ke Istana Kepersidenan pada hari Selasa ini. Yasona merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada era Kabinet Jokowi JK. Sebelumnya, Yasona sempat mengundurkan diri sebagai Menteri lantaran terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDIP. Bila kembali jadi Menteri, Yasona harus mundur sebagai anggota DPR RI dan akan menjadi wakil rakyat dengan jabatan paling singkat yaitu sekitar 20 hari. 25. Budi Karyasumadi Semakin sorry, calon menteri yang datang ke Istana kebanyakan adalah Menteri Lama. Satu di antaranya adalah Budi Karyasumadi. Di era Kabinet Jokowi JK, Budi Karyasumadi menjabat sebagai Menteri Perhubungan. 26. Sofian Jalil Sofian Jalil juga sebagai satu di antara Menteri Pertahanan yang ikut datang ke Istana pada hari Selasa ini. Sofian Jalil adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia era Kabinet Jokowi JK. 27. Muldoko Berbarengan dengan Sofian Jalil, Muldoko juga merapat ke Istana pada hari Selasa sore. Di era Jokowi JK, Muldoko menjabat sebagai Kepala Staf Kepersidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018. 28. Cahyo Kumolo Politikus Cahyo Kumolo juga ikut merapat ke Istana bersamaan dengan datangnya sejumlah Menteri Pertahanan lainnya. Di era Jokowi JK, Cahyo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya Cahyo telah berpamitan dari kantor Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis kemarin. 29. Bangbang Brojonegoro Bangbang Brojonegoro ikut menjadi satu Menteri Pertahanan yang datang ke Istana. Sebelumnya, Bangbang Brojonegoro diplot sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapena sejak 27 Juli 2016. 30. Johnny G. Platt Politikus Nasdem, Johnny G. Platt, menjadi tokoh terakhir setidaknya hingga pukul 15 lebih yang datang ke Istana. Selain sebagai politikus, Johnny telah sukses menjadi pengusaha. Ia lolos kesenayaan dan menjadi sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Dengan adanya Johnny, Nasdem telah memiliki tiga dalam tanda kutip wakil dari di posisi Menteri. 31. Agus Suparmanto Agus Suparmanto membahas masalah komoditas hingga masalah ekspor dengan presiden Jenderal Partai Nasdem. Agus merupakan calon menteri dari PKB. Setelah dapat arahan, tiga di belakang pasal presiden ada utama ekonomi. Tunggu besok saja pengumumannya jadi berkaitan komoditas dalam negara-negara terakhir yang agus di kompleks di Istana Kepersidenan pada hari Selasa malam. 32. Teten Masduki Mantan aktivis anti-korupsi Teten Masduki tiba di Istana pada hari Selasa sore. Teten merupakan eks-Kepala Kepersidenan pada tahun 2015 hingga 2018 menggantikan Luhut Panjaitan. 33. Dokter Terawan Kepala RSPAD Gatot Subroto, Majen Dr. Terawan Agus Putranto mendatangi Istana Kepersidenan pada hari Selasa malam. Terawan disebut-sebut akan menjadi Menteri Kesehatan dalam Kabinet Kerja Jilidua Jokowi, Ma'ruf Amin. Demikian 33 nama yang telah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepersidenan dari hari Senin hingga hari Selasa ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan silahkan like dan bagi klik. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.